Halo selamat pagi jadi hari ini aku mau review mobil aku sendiri ya ini tampak depannya tadi udah kalian lihat ya ini mobil Daihatsu Aila 2015 ya oke nah ini bentukannya jadi aku mau review yang pertama aku mau review eksteriornya dulu ya guys jadi ya kita mulai dari apa ya dari lampu oke nah kebetulan mobil ini udah cukup banyak mengalami modifikasi guys jadi ada beberapa nanti aku kasih tahu apa yang modifikasi dan apa yang udah ditambahin dengan variasi oke oke pertama kita bahas lampu depan oke ini lampu depannya sebenarnya lampu standar lampu standar banget ya cuman ini udah udah variasi pasang variasi jadi lampunya agak sedikit berbeda padahal harusnya lampunya bukan yang kayak gini ya jadi kalau misalkan lampu standarnya lampu biasa itu ya guys nah terus ini dikasih les tambahan kayak gini oke sama untuk kanan kiri sama terus dari label ya ini sebenarnya labelnya itu harusnya ini aja ini yang A segitiga kayak gini aja nah cuman aku dari awal beli ini kan mobilnya aku beli second hand ya jadi tangan kedua udah ada variasi dipakein kayak variasinya mini Cooper tau kan kalian ini lambang mini Cooper jadi kayak kalau dari jauh terlihat seperti mini Cooper sih ya guys oke lanjut ya Nah untuk tampilan depannya ini sangat-sangat oke banget karena dia kayak udah ada apa namanya jenjang kayak gini terus lah lesnya kayak gitu lampu di bagian itu udah dari aslinya udah ada kemudian ada filter yang disini yang warna hitam sampai ke bumper bawah gitu jadi emang kayak mobil minimalis ya ada city car ya emang dari sananya tuh kayak gitu nah terus oke lanjut ya ke bagian ini standar ya yang bagian sini ada cup depan kemudian ada wiper kaca standar cuman ini udah aku lengkapin dengan eh apa autofilm biar agak lebih gelap dan dingin oke lanjut ke spion nah spion ini juga udah ada modifikasi ya jadi sebelumnya spionnya spion standar spion yang tutup buka standar tapi ini udah dimodifikasi kemarin jadi bisa dibuat jadi spion yang bisa otomatis ya nanti ada tombolnya di dalam mobil aku oke guys nah untuk ininya standar ya ini ada talang air kemudian antena nah ini antenanya masih antena yang standar guys jadi masih original dari sananya oke untuk atasnya atapnya kayak gini masih sama standar ya ya ini mobil minimalis ya ekonomis banget juga harganya menurut aku sih buat yang cukup apa ya cukup ekonomis dan lagi enggak bukan bukan nyari apa gengsi atau gimana ini mobil ini udah cukup banget sehari-hari nah terus di bagian eksterior luar samping nah itu juga udah ada les les ini ya les itu lesnya tuh udah ada dari dari sananya juga langsung kemudian untuk pintu ini udah udah apa pintu standar kemudian kuncinya juga masih kunci standar aja ya di sini juga ada label Aila nya gitu standar aja sih untuk pintu ya cuman di sini ada tambahan label gitu sporty gitu aja sih Oh iya tadi aku belum nginfoin tentang ban kali ya ini bannya sebenarnya ban yang standar seharusnya ya cuman ini dari awal aku beli juga bannya udah dimodifikasi ales di hari diganti sama pemilik sebelumnya jadi ini sebenarnya ban ah 17175 eh tapi di modif sedikit sama yang ada apa ya harusnya dia kaleng biasa di diganti sama pemilik pertamanya jadi yang kayak gini oke lanjut ya untuk oh ya di sini udah aslinya maka gini ya guys jadi udah ada memang udah ada lampu rendah kemudian label Aila dan emblem Astra nya juga udah ada dari awal kalau ini nggak dimodifikasi cuman yang ada berbeda itu bagian nih ya lampu ya oke nah lampunya itu standar emang kayak gini cuma ini udah ditambahin sama les gitu untuk ngelindungin si lampu overall menurut aku sih mobil ini kalau misalnya untuk berjalan di dalam kota udah oke banget gitu ya guys Nah sekian dulu untuk eksterior nanti kita akan segera lanjut ke interior Sub indo by broth3rmax